1. Es dan Masase Es Pada terapi ini es dapat dikemas dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan membekukan es pada styrofoam. Pada penggunaannya ujung styrofoam dapat digunakan sebagai pegangan pada saat dilakukan terapi. Es dalam pemakaiannya sebaiknya tidak kontak langsung dengan kulit dan digunakan dengan perlindungan seperti dengan handuk. Handuk juga diperlukan untuk menyerap es yang mencair. Indikasi terapi es adalah pada bagian-bagian otot lokal seperti tendon, gursa maupun bagian-bagian myofascial trigger point. Es dapat digunakan langsung untuk memijat atau untuk memati rasakan jaringan sebelum terapi pijat. Masase es dapat memberikan dingin yang lebih efisien daripada cold packs atau metode lain yang menggunakan terapi dingin. Terapi biasanya diberikan selama 10-20 menit. 2. Ice Packs Pada prinsipnya Ice Packs merupakan kemasan yang dapat menyimpan es dan membuat es tersebut dapat terjaga dalam waktu relatif lama di luar freezer daripada kemasan plastik. Alat ini tersedia di apotek dan toko obat. Sebagian besar Ice Packs NBSP mengandung bahan kimia yang dapat mempertahankan suhu dingin dalam jangka waktu lama. Bahan kimia seperti isopropil alkohol dapat ditambahkan denagen rasio 2 banding 1 terhadap air untuk mencegah terjadinya pembekuan sehingga ketika dipergunakan, Ice Packs dapat mengisi kontur tubuh. Terdapat dua jenis NBSP, Ice Packs yaitu yang berbahan gel NBSP, hipoallergenic dan yang berisi cairan atau kristal. Pada umumnya Ice Packs dapat dipergunakan selama 15-20 menit. Pada kemasan Ice Packs yang berupa plastik, diperlukan handuk untuk mengeringkan air kondensasi. Indikas terapi sama dengan Ice Massage Penggunaan Ice Packs lebih praktis akan tetapi apabila terjadi kebocoran kemasan dapat menimbulkan bahaya iritasi kulit akibat bahan kimia yang dikandungnya. 3. Vapokulant Spray Vapokulant Spray merupakan semprotan yang biasanya berisi fluoromethane atau ethylchlorid. Vapokulant Spray sering digunakan untuk mengurangi nyeri akibat spasme otot serta meningkatkan rang of motion. Terapi ini digunakan untuk meningkatkan rang of motion. Terdapat beberapa prosedur pemakaian yakni vapokulant membentuk sudut 30 derajat dengan kulit dengan jarak 30-50 cm dari kulit. Penyemprotan dilakukan dari arah proksimal ke distal otot dan kecepatan penyemprotan sekitar 10 cm per detik dan dapat diulang sampai dengan 2-3 kali. Hal yang perlu diperhatikan adalah penggunaan vapokulant harus dilakukan sesuai prosedur untuk menghindari frozen bite. 4. Kogbates atau Water Immersion Kogbates merupakan terapi mandi di dalam air dingin dalam jangka waktu maksimal 20 menit. Peralatan yang dipergunakan tergantung bagian tubuh yang akan direndam. Pada perendaman seluruh tubuh diperlukan tanki Whirlpool. Pada terapi ini air dan es dicampur untuk mendapatkan suhu 10 derajat sampai dengan 15 derajat Celsius. Terapi ini biasanya dilakukan untuk pemulihan pasca latihan maupun kompetisi. Penderita berendam di dalam air yang sudah didinginkan. Proses ini berlangsung sekitar 10 sampai dengan 15 menit. Ketika nyeri berkurang, terapi dihentikan dan dilanjutkan terapi lain seperti massage atau stretching. Pada saat nyeri kembali dirasakan, dapat dilakukan perendaman kembali. Dalam tiap sesi terapi, perendaman kembali dapat dilakukan sampai 3 kali ulangan. Hal yang perlu diperhatikan adalah terapi dingin berpotensi untuk meningkatkan penjendalan kolagen. Konsekuensinya aktivitas fisik harus dilakukan secara bertahap pasca terapi dingin. Bila terapi dingin dilakukan dalam jangka waktu yang lama, hal ini akan menyebabkan Pertama, hipotermia, yang merupakan suatu kondisi medis di mana suhu tubuh menurun secara cepat di bawah suhu normal sehingga merusak metabolisme tubuh. Kedua, eksema kulit dapat terjadi pada pendinginan kulit selama 1 jam pada suhu 0 derajat sampai minus 9 derajat Celcius. Eksema ini dapat bertahan sampai dengan 24 jam. Ketiga, frostbite yang merupakan kondisi medis di mana kulit dan jaringan tubuh rusak karena suhu dingin. Frostbite atau rusak ya anggota tubuh perifer dapat terjadi pada suhu minus 3 sampai minus 4 derajat Celcius. Chirokinetics merupakan teknik yang mengkombinasikan terapi dingin dengan latihan fisik. Tujuan dari terapi dingin adalah untuk mengurangi nyeri, sedangkan latihan fisik digunakan untuk meningkatkan jangkauan gerak. Teknik ini diawali dengan penggunaan terapi dingin sampai dirasakan pengurangan nyeri. Pada umumnya sensasi ini dirasakan dalam 12 sampai dengan 20 menit. Setelah dilakukan terapi dingin dilakukan latihan fisik untuk meningkatkan jangkauan gerak. Hilangnya rasa nyeri biasanya berlangsung selama 3 sampai 5 menit. Latihan dihentikan apabila timbul rasa nyeri. Setelah rasa nyeri timbul, terapi dingin dapat diulang lagi sampai dengan 3 kali. Ringkasan prosedur Chirokinetics yaitu, rendam bagian yang nyeri dalam air dingin 12 sampai 20 menit. Latihan dilakukan selama rasa sakit tidak menyerang 3 sampai 5 menit. Pada saat nyeri muncul kembali dapat dilakukan perendaman kembali dengan air dingin 3 sampai 5 menit. Siklus latihan perendaman dapat dilakukan sampai dengan 3 kali. 3 kali ulangan Prinsip latihan yaitu, pertama, latihan bersifat aktif tanpa bantuan. Kedua, latihan harus bebas rasa nyeri. Ketiga, latihan dimulai dengan latihan ringan yang dinaikkan intensitas dan tingkat kesulitannya secara bertahap. Terima kasih telah menonton!